Halo sahabat KBRI BSB, selamat berjumpa kembali dengan liputan kegiatan KBRI. Pada kegiatan kali ini, Dubes RI melakukan kunjungan dan berdialog secara langsung dengan para PMI yang bekerja di sektor perkebunan di Lapi. Pada tanggal 28 hingga 29 Mei lalu, Dubes RI untuk berulih Darussalam Dr. Suchat Miko di dalam ini dengan fungsi protokol dan konsuler, serta atasi ketenagaan kerjaan melakukan kunjungan ke daerah Lami dan Sungai Liang di distrik pelayan. Kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kekonsuleran dan ketenagaan kerjaan untuk PMI yang berada di Sungai Liang dan sekitarnya. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, mendapat sekitar 150 orang PMI yang hadir dalam pelayanan untuk mengurus berbagai hal seperti paspor, surat keterangan, dan juga konsultasi masalah ketenagaan kerjaan. Dalam rangkaian kegiatan, BUS RI juga melakukan pertemuan dengan para WNI yang bekerja di Brunei fertilizer industries. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menggali potensi kerjasama antara Indonesia dan Brunei Darussalam menggalikus sebagai upaya pelindungan kepada pekerjaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk kegiatan, BUS RI juga melakukan kunjungan ke perkepunan di Sungai Paku dan melihat langsung komisi para PMI. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Hari ini hari Minggu, tanggal berapa ini? tanggal 30 Mei 29, pagi ini sekitar jam 10, setengah 11 ya. Kami berkumpul di perkampungan di daerah Telisai, eh sungai Paku ya, sungai Paku di Brunei, bersama para pekerja Indonesia yang bekerja di sektor pertanian. Mereka di sini menanam berbagai macam sayur dan buah. Ada melon, ada semangka, ada jagung, ada pari, timun, macam-macam lah ya. Untuk konsumsi masyarakat di Brunei. Alhamdulillah mereka semuanya sehat walafiat. Di Brunei sudah lama, paling sedikit 4 tahun, paling lama sudah 20 tahun tadi ya. Dan mereka semuanya orang bujang semua di Brunei. Bujang lokal. Bujang lokal. Yang penting semuanya sehat dan kita doakan bersama, semuanya sehat walafiat, bisa melawan COVID-19 ya. Dan mudah-mudahan sukses untuk cocok tanam di masa-masa panen berikutnya. Dan mudah-mudahan semuanya duitnya banyak dikirim ke warga masing-masing. Dan mudah-mudahan juga semuanya nanti kembali ke Indonesia. Tabungannya sudah banyak, menjadi pengusaha di Indonesia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu dan Minggu, tanggal 28 dan 29 Mei, KBRI mengadakan pelayanan kekonsuleran di kota Sungai Liang. Bersama saya ini adalah bagaimana kawan-kawan dari KBRI memberikan pelayanan terbaik kepada warga kita, para pekerja kita. Baik yang mengurus soal paspor, maupun lapor diri, maupun urusan orang lain, supaya mereka semuanya betul-betul dapat aman, bekerja dengan baik. Yang pertama-tama ya di Sungai Liang ini, dan bersyukur yang hadir di hari pertama kemarin sekitar berapa, 90 orang ya. Hari ini juga mungkin bisa 60 orang yang hadir. Ini lebih banyak daripada pelayanan yang kita lakukan di kota-kota lain, di Kuala Belait, di Seria, di Temburong. Jadi kalau ini nanti sukses, kita akan adakan lagi di sini. Banyaknya yang datang, saya kira karena lokasi ini ada di tengah-tengah. Jadi warga kita, pekerja kita yang berada di Kuala Belait bisa ke sini, dari Seria juga bisa ke sini, yang dari Tutong bisa ke sini, dari atau Lobby namanya, itu juga besoknya. Jadi banyaknya orang, tentu ini merupakan hal yang bagus untuk kami, betul-betul bermanfaat bagi orang Indonesia yang bekerja di sini. Selain itu, kami juga mengadakan kunjungan ke ladang-ladang di mana para pekerja kita berada. Kemarin kami ke Labi mengunjungi sekitar 30 orang yang bekerja di perkepunan milik Buah Ho. Mereka menanam sayur-sayuran, buah-buan, dan Alhamdulillah mereka semasihat semuanya. Kami berdialog, kami memberikan peringatan-peringatan, memberikan hal-hal yang positif agar mereka dapat bekerja dengan baik, tidak melawan hukum, mereka sihat, dan sukses dalam pekerjaannya. Tadi pagi, kami juga mengunjungi mereka yang bekerja di ladang di daerah Sungai Paku namanya ya, Sungai Paku di dekat Kelisai. Kami bertemu juga sekitar 30 orang, mereka bercocok tanam, ada buah-buahan, ada sayur, dan Alhamdulillah semuanya baik dan berhasil. Sayur-sayurnya juga banyak, buah-buahnya juga banyak. Tentu ini menguntungkan bagi semua. Bagi masyarakat Brunei, maka menjadi produk itu dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di Brunei. Bagi yang mereka bekerja, otomatis mereka dapat penghasilan. Bagi masyarakat, mereka juga mendapatkan income yang bagus. Saya kira ini contoh yang bagus bagaimana pekerjaan Indonesia yang berada di Brunei ini dapat terus memberikan kontribusi mengembangkan sektor pertanian di Brunei ini. Membantu Brunei sedikit demi sedikit tidak tergantung pada produk-produk impor dari negara lain. Karena semuanya bisa dihasilkan di Brunei. Mudah-mudahan dalam waktu yang ke depan, apabila masih dimungkinkan oleh pemerintah Brunei, dapat diteruskan datangnya para pekerjaan Indonesia di Brunei ini untuk membantu mengembangkan semua sektor. Apakah pertanian, pariwisata, restoran, perhotelan, dan lain-lain. Yang semuanya bisa membantu semakin tumbuh kembangnya perekonomian Brunei, dan juga bisa membantu lapangan kerja bagi orang Indonesia yang memerlukan pekerjaan. Mudah-mudahan yang kita lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, untuk memberikan pelindungan terbaik kepada masyarakat, dapat tercapai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kunjungan KBRI Bandar Sri Begawan di daerah-daerah lainnya, dan sampai jumpa lagi di liputan kegiatan berikutnya.